Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sehingga Sony merilis generasi penerus dengan berbagai peningkatan, seperti kemampuan untuk memainkan berbagai game yang dirilis untuk PS1. Selain itu juga, PS2 memiliki game dengan jalan cerita yang menarik dan seru, grafik yang ditampilkan juga tidak kalah bagus dari konsol PlayStation keluaran terbaru. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan 7 game PS2 dengan grafik realitas versi Gamers Momen. Metal Gear Solid 3, Snake Aether Bukan hanya punya cerita yang seru MGS 3 hasil rancangan Hideo Kojima ini juga mampu memukau para gamer di masanya dengan grafik yang indah. Game ini dirilis pada 2004 sebagai installemen ketiga dalam seri Metal Gear Solid, membawa sejumlah upgrade yang signifikan mulai dari gameplay hingga sudut pandang yang berubah menjadi third person menjadikan pengalaman bermain lebih nyaman dibandingkan dengan sudut pandang dari kamera atas. Dalam seri ketiga ini Solid Snake kembali menjadi protagonis utama. Yakuza 2 Yakuza 2 memiliki beberapa fitur gameplay di atas pendahulunya, Sega ingin meningkatkan mesin pertempuran berdasarkan gaya pertarungan untuk memberikan pengalaman yang lebih kaya. Cerita ini dimaksudkan untuk menyajikan kisah cinta orang dewasa yang mendalam, dan adegan perkelahian di jalanan dan sesuatu yang tidak terlihat dalam seri sebelumnya. Selain itu, grafik yang disajikan di dalam game ini sudah terbilang cukup bagus. God of War 2 God of War 2 Dirilis saat PS3 sudah ada, God of War 2 nyatanya punya grafik yang nyaris setara dengan konsol satu generasi di atasnya. Sekuel game bertema Dewa Dewi Yunani ini disebut sebagai game PS2 rasa PS3, Santa Monica selaku developer nampaknya menggila dan menguras abis kemampuan PS2 hingga titik maksimal. Pengalaman bermain God of War 2 jelas tak terlupakan bagi para gamer yang telah menyelesaikan gamenya terutama ketika final battle melawan Zeus di Bukit Olympus. Need for Speed, Most Wanted Need for Speed, Most Wanted mungkin telah menjadi seri favorit para fans game balap dari EA ini karena level desain yang keren, mobil yang kamu dapatkan bisa di-upgrade semua, gadis-gadis yang cantik dan kualitas grafis yang untuk standar sekarang tetap kelihatan bagus. Game yang sudah berumur 11 tahun ini memiliki kualitas visual yang sangat bagus untuk bisa memanjakan mata. Resident Evil 4 Ketika pertama kali dirilis pada 2004 yang lalu, Resident Evil 4 begitu ditunggu-tunggu oleh fans karena ini merupakan lompatan yang jauh dari ketiga game pendahulunya. Ekspektasi para penggemar dijawab sepenuhnya oleh Capcom, Resident Evil 4 membawa perubahan besar mulai dari kontrol gameplay yang jadi third person dan meninggalkan kontrol berdasarkan pandangan karakter yang sudah usang dan sulit dikendalikan. Grafik Resident Evil 4 inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa game horror ini jadi sukses besar. Game simulasi balap rancangan poliponi digital ini begitu dicintai oleh para pecinta otomotif di seluruh dunia, dalam instalemen keempatnya di PS2, Grand Turismo 4 bukan hanya meningkatkan kekakuratan gameplay tapi juga grafiknya yang menuai pujian para kritikus game, ada sekitar 700 mobil dari berbagai manufaktur yang semua detailnya akurat dengan versi asli di dunia nyata, saat ini Grand Turismo 4 disebut sebagai Grand Turismo terbaik sejauh ini. Black, dan untuk yang berada di posisi pertama dalam pembahasan kali ini yaitu Black, apa game FPS terbaik di PS2? Jawabannya bukan Call of Duty melainkan Black yang merupakan game Black yang dibuat oleh Electronic Arts pada 2006, game perang ini cukup mencuri perhatian pada masanya, selain karena gameplay yang intens dan seru tapi juga karena kualitas audio dan grafiknya yang gila, kualitas grafiknya saat itu hampir mendekati PS3, sayangnya, EA tidak melanjutkan lagi serinya.